Halo guys, Nelson disini, dan kali ini aku akan berbicara tentang HP dari Redmi yang menarik yang telah diumumkan oleh Xiaomi pada tanggal 11 Agustus event kemarin. Selain HP-HP flagship nih yang keluar di akhir-akhir tahun 2020, tak lupa juga dalam segi medium class juga mulai keluar dengan fitur-fitur menarik dengan komponen yang baru dari chipset dan juga kamera dan layar yang keluar di akhir tahun 2020. Sebelumnya aku sudah membahas dengan adanya Google Pixel 4a, lalu OnePlus Nord, lalu OPPO Reno4 yang sudah masuk Indonesia, lalu setelah itu Realme, Realme V5. Mungkin dari 4 ini beberapa masih belum masuk di Indonesia atau susah mendapatkannya di Indonesia, hanya OPPO Reno4 yang benar-benar resmi masuk Indonesia. Tapi setelahnya kita tahu dengan info ini bahwa dengan level yang ini, di seluruh dunia adanya HP-HP menarik dari brand-brand yang besar yang memberikan fitur-fitur menarik. Dan mungkin nanti ke depannya, di Indonesia juga akan mulainya masuk dengan brand-brand yang besar tersebut dengan level menengah yang menarik yang akan kita pakai di tahun-tahun yang akan datang. Oke, dari Redmi K30 Ultra ini, sebenarnya ini adalah salah satu HP penyempurnaan dari K30 Pro yang sebelumnya sudah keluar. Jadi apa yang sama, untuk masalah bodi sama dengan 6,67 inch OLED display dengan 120Hz screen rate. Mungkin ini menarik karena dalam level yang sama seperti ini, dari HP-HP yang lainnya yang maksimum adalah 90Hz yang dikeluarkan oleh Realme V5 dan juga OnePlus Nord. Dan kali ini untuk dari Redmi, dia berani memberikan 120Hz screen dengan OLED screen ya, bukan LCD seperti Realme. Untuk kameranya juga sama, yang pertama adalah primary dari Sony 64MP, 13MP Ultra Wide, lalu ada 5MP Macro Camera dan 2MP Depth Sensor. Untuk kamera depan sama, jadi untuk layarnya semuanya full ya. Untuk kamera depan ada pop-up kameranya, jadi kalau misalnya butuh itu akan keluar dari ujungnya, ujung atas dengan 20MP kamera yang diberikan oleh Redmi ini. Yang benar-benar improve di Redmi K30 Ultra ini adalah chipset-nya. Betul, chipset-nya menggunakan Mediatek Dimensity 1000+. Tidak seperti Realme V5 yang menggunakan Mediatek Dimensity 720, ini adalah chipset terbaru dari Mediatek yang sangat bagus dan bisa dibilang ini levelnya dengan Qualcomm yang flagship. Untuk levelnya dari Antutu, setelah dicek untuk grafiknya juga dan CPU, ini melebihi Snapdragon Qualcomm ya, 855+. Jadi ini lebih bagus dari 855+, yang keluar di akhir tahun 2019 kemarin. Tetapi masih kalah dengan 865 dari Qualcomm sendiri. Tapi dengan harga yang lebih murah, ya kita pasti terima lah, karena apalagi ini menjadi lebih baik dari 855+, yang telah dikeluarkan Qualcomm di akhir tahun 2019 kemarin. Jadi untuk masalah game, tenang saja pasti jauh lebih lancar, karena 855+, yang tahun lalu aja itu game-gamenya sudah sangat bagus ya, dengan sudah lebih lancar lah. Apalagi dengan ini lebih tinggi daripada 855+, walaupun sedikit mirip lah, tapi tetap lebih tinggi dan lebih bagus. Untuk masalah baterai, hampir sama, dengan 4500 mAh, dan juga untuk adapternya ini bisa dengan 33W fast charging. Jadi cukup bagus lah dengan level ini, kalian masih bisa mendapatkan fast charging dengan 33W, yang mungkin di medium level lainnya tidak sampai sebesar ini, untuk capability untuk mengecasnya jadi lebih cepat. Sekarang kita bahas untuk masalah harga. Ini harganya masih di Cina ya, dan untuk harga yang pertama, dengan 6GB RAM, 128GB Storage, seharga 4,3 jutaan jika dirupiahkan. Lalu yang kedua, 8GB RAM dan 128GB Storage, seharga 4,7 jutaan. 8GB RAM dengan 256GB Storage, seharga 5,4 jutaan. Dan yang paling tinggi, jika kalian memang membutuhkan, ini ada RAM-nya tetap maksimum dengan 8GB RAM, dan juga untuk storage-nya 512GB Storage, seharga 5,8 jutaan. Dan ini, HP ini akan launching di Cina, 14 Agustus, dan masih belum ada kabar untuk masalah worldwide-nya. Jadi untuk di luaran, kapan keluar masih belum tahu. Jadi kita lihat sekitar sebulan depan atau 2 bulan lagi, sekitar itu biasanya Xiaomi sudah mulai mengeluarkan di seluruh dunia. Dan khususnya mungkin untuk di Indonesia pastinya juga akan masuk ya. Dan ini kita akan lihat saja. Dan ini bisa buat pertimbangan kalian untuk beli dengan medium level yang bisa dibeli di akhir tahun 2020. Memang sih, aku banyak lihat orang-orang masih sangat excited dengan Google Pixel ya. Memang karena tidak bisa dipungkiri untuk masalah software Google Pixel dari Googlenya sendiri, jadi sedikit lebih lama lah 2-3 tahun dibandingkan dengan HP-HP dari brand lainnya. Tapi kita lihat saja bagaimana karena dengan hardware yang kalau menurutku sendiri, aku lihat ya, dari brand selain Google itu memberikan fitur yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Google Pixel 4a. Dengan harga yang hampir mirip ya, walaupun itu harga masih di luar, tapi kita patok dengan harga sama dengan US Dollar. Itu semuanya itu hampir mirip dan untuk Google Pixel sendiri sedikit banyak kelemahan lah menurutku. Dalam segi body, dalam segi hardware dengan RAM, chipsetnya juga, itu lebih lambat daripada semua HP dengan mentang yang hampir sama. Semoga info ini membantu kalian untuk memilih HP di tahun 2020. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.